Intro PT Chandra Asri Petrokimia atau CAP Kecamatan Ciwan dan Kota Celgon tepatnya di Kelurahan Gunung Sugi beroperasi mulai 2 November 1984 dengan nama PT Tripolita Indonesia perusahaan ini merupakan bagian dari Barito Group dimana pada hari Sabtu 20 Januari 2024 lalu terjadi pencemaran udara yang mengakibatkan warga mengalami mual-mual dan pusing bahkan budut peristiwa pencemaran udara PT Chandra Asri Pasifik tersebut sejumlah warga Kurang Gunung Sugi yang merupakan ibu-ibu melakukan demo di perusahaan tersebut dan hari ini Rabu 24 Januari 2024 pihak Kelurahan Gunung Sugi melakukan audensi dengan pihak perusahaan PT Chandra Asri Pasifik yang mana melibatkan tokoh masyarakat RW, RT, salah satu anggota DPRD Kota Celgon yang juga masyarakat Gunung Sugi Pantauan langsung Lugas TV pihak perusahaan PT Chandra Asri Pasifik memberikan paket sembako yang informasinya sebanyak 500 paket sembako walaupun pembagian belum dilaksanakan bagaimana hasil audensi pihak perusahaan dengan pihak Kelurahan Gunung Sugi Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV Oke selamat sore sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada sore hari ini di Rabu 24 Januari 2024 kita berada depan kantor Kelurahan Gunung Sugi dimana kita tahu bahwa pada hari Sabtu yang lalu pencemaran udara yang dilakukan oleh PT Chandra Asri Pasifik yang ada di Kelurahan Gunung Sugi tentunya buntut daripada pencemaran udara ini sangat merugikan masyarakat khususnya Ring 1 di Kelurahan Gunung Sugi kemarin sejumlah ibu-ibu atau masyarakat Gunung Sugi melakukan demo dan hari ini ada audensi yang dipasilitasi oleh pihak Kelurahan Gunung Sugi dengan beberapa tokoh masyarakat Gunung Sugi seperti apa hasil daripada audensi nanti kita lihat saat ini sedang berlangsung audensi yang sangat panas situasinya nanti kita lihat kita akan tanya seperti apa hasil daripada audensi pasti kita bicara jangka pendek dan jangka panjang jangka pendeknya hari ini masyarakat membutuhkan bagaimana dibangun posko, posko kesehatan posko kesehatan itu kita anggap penting karena kasuistiknya beberapa hari ini begitu masyarakat sakit, sesat ini kebingungan terkait dengan transportasinya yang kedua kemana dibawanya tadi terjadi kesepahaman dengan pihak Chandrasi dengan pihak apa para yang terlibat di dalamnya yang pertama Chandrasi akan membangun posko kesehatan yang bertempat persis nanti di Kelurahan selama satu bulan karena kenapa bicara satu bulan karena bicaranya hari ini Chandrasi senang sabdon dan itu penjelasannya hari ini sedang sabdon dan masa sabdon itu kan dua minggu makanya kita kasih spare permintaan masyarakat adalah kita fasilitasi tadi satu bulan yang kedua bagaimana masyarakat itu hari ini akan ada pembagian sembako sebanyak 200 bingkisan jumlah 200 itu ya yang ketiga di posko tersebut nanti di dalamnya ada susu ketika masyarakat yang datang ketika mengecek kesehatan dan catatan bahwa yang datang itu bukan hanya terlepas seperti apa ini anggap saja perobatan gratis perobatan gratis selama satu bulan itu salah satu bentuk tindakan jangka pendek kita ada tindakan jangka panjang yang harus diantisipasi karena tadi aspirasi masyarakat adalah satu yaitu bagaimana masyarakat menuntut relokasi konfensasi keduanya ketika belum terjadi relokasi maka masyarakat menuntut bagaimana ada konfensasi usulannya adalah 500 ribu per kepala keluarga usulan bentuknya kenapa bicara seperti itu karena ini wujud daripada bagaimana kepedulian industri wabil kontek dalam momentum hari ini yang kita fasilitasi antara kelurahan dan saya selaku ketua komisi satu supaya memang terjadi satu bentuk terang-menerang masyarakat supaya tidak terumbang-ambing nah yang kita menginisiasi di Gunung Sugi ini inilah keresahan masyarakat yang hari ini kita terjawab apa tindakan-tindakan pemerintah dalam kontek ini dan tindakan-tindakan canderasi dalam hal ini yang sangat saya sayangkan satu, jujur Gunung Sugi ini industri-nya banyak kenapa seolah-olah mereka itu diam harusnya ketika ada tetangga seperti ini jangan malah justru di olok-olok hadir dong ada di sini ada LOC ada Dongjin ada Asahimas ada NSI ada apa ini kan kita bentuk satu bentuk bukan kesengajaan tapi bentuk insiden seolah-olah hari ini kan menonton mereka gitu tuh sampai masyarakat mencari ambulans aja susah nah himbauan saya paling tidak hidup bertetangga dengan industri itu jangan sebenarnya siapa tahu besok akan terjadi ke industri yang lainnya saya tidak menutup kemungkinan makanya saya menghimbau selaku ketua komis 1 hari ini tolong jangan menonton ketika tetangganya sedang terjadi insiden seperti ini melek dong melek gimana nanti kasuistiknya ketika misalkan sebelah contoh misalkan tiba-tiba Dongjin besok meledak ditonton sama industri sekitar apa yang akan terjadi gitu Pak Bapak kan sebagai ketua komis 1 kebetulan di Gunung Subi ini ring satunya dari kena dampak ya Pak gimana Pak untuk di luar dari ring satunya ini di luar kurang Gunung Subi seperti di geram tepoh hari Pak atau masyarakatnya juga ada sedikit menelur Pak ya kita akan coba fasilitasi tapi hari ini kita akan berjalan dari sini dulu supaya emang semuanya bisa kita tahapan karena ini menjadi tanggung jawab kami juga selaku anggota DPRD bagaimana supaya emang korelasinya semuanya bisa tertangani dengan masif jangan simpang siur gitu jangan simpang siur jadi didikawannya fokus di isyaratan tadi ya Pak? ya karena itu program jangka pendek jangka pendek jangka panjangnya tadi itu yang kita sampaikan ya alhamdulillah tadi hadir Pak Haji Ye selaku tokoh masyarakat Gunung Suginya Pak Lurah hadir juga ya kan emang kita supaya emang kita di ranah ter struktur pemerintahan di ranah kelurahan ini kita jalankan Pak harapannya sebenarnya ke komisi Pak? ya? harapannya ke komisi terkait PT Jendrasi Pasifik ini Pak? harapannya kepada PT Jendrasi tolong selesaikan ini dengan tuntas ya terbuka ini adalah pengalaman pengalaman dalam arti kata supaya tidak terjadi di kedemudian hari lagi hal-hal yang sama persiapan-persiapannya harus matang apabila terjadi seperti ini jangan sampai mengabaikan masyarakat sekitar karena bicara apapun Candrasi pasti akan ketemu dengan masyarakat Gunung Suginya karena keberadaannya persis satu jaraknya dekat banget dengan wilayah perkampungan Gunung Suginya terima kasih tim Lugas TV ya pada hari ini ya kita terkait dengan undangan kelurahan Gunung Suginya yang mana itu difasilitas oleh Dewan Mas Dugi termasuk tokoh masyarakat juga seluruh elemen yang ada di Gunung Suginya RT RW hari ini adalah kita bahasannya itu terkait dengan dampak ya terkait dengan tanggung jawab sosial yang tadi kita disampaikan bersama bahwa yang di tanah tangan sesuai dengan Notulane hasil kesepakatan beberapa poin kita yang pertama itu akan didirikan pos pelayanan kesehatan selama satu bulan kemudian yang kedua terkait kita dengan pembagian sebako seluruh masyarakat kita Gunung Suginya sebanyak 2.000 paket ya kemudian diberikan susu juga di pos layanan kesehatan nah tindakan ini adalah tindakan preventif yang konkret kita yang harus dilakukan ya terkait dengan dampak ya pasca insiden yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 ya pada pukul 5 pagi ya jadi terkait dengan apa namanya itu pabrik dalam kondisi total satu dan total kita tidak beroperasi pak ya itu barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai wujud nyata kepedulian canerasi kepada masyarakat kita di ring 1 pak pak poskonya berapa titik pak poskonya rencana itu 2 ya 3 ya posko pelayanan 1 oh 1 pelayanan 1 di sentral kan kita di di kelurahan dengan 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 fasilitas kita yang ada ambulan termasuk kita standby kita dokter 24 jam kita ya ini gunung suki kan ring 1 nya pak dari PT.I.Candra Asri Pasifik di luar sana sebagai contoh di daerah geram dan tegal wangi itu juga terkena dampak apakah apa-apa nanti seperti yang dilakukan di kelurahan turun musuki ini pak sesuai dengan mediasi pada hari Sabtu itu Pak Wali Kota termasuk juga jajaran musbika bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam pasca darurat ini yaitu membuka layanan kesehatan di seluruh apa wilayah kita yang terdampak kita puskesmas jadi jadi jika puskesmas penanganan kita diagnosanya itu serius kita mungkin dirujuk ke rumah sakit RSUD Pak untuk penanganan lebih lanjut ya itu sudah dilakukan sejak hari Sabtu kita sampai sekarang kita masih membuka layanan itu dan itu salah satu pencegahan ya sebagai pencegahan canderasi yang apa namanya itu sebagai tanggung jawab sosial ya terima kasih Pak Pak sudah di